Ia lahir di Tebasaya, Ubud, Bali pada tahun 1915. Ida Bagus Made berasal dari keluarga Brahman Seniman Ulung di Tampak Siring, Bali. Bapaknya, Ida Bagus Kembeng adalah seorang pelukis terkenal yang memenangkan penghargaan bergensi medali perak pada tahun 1937 di International Colonial Art Pameran di Paris. Di Tebasaya, tahun 1920-an, nama pelukis Ida Bagus Kembeng, kelahiran 1897 telah populer di kalangan remaja di Ubud. Ayah dari Ida Bagus Made Poleng ini bersama-sama dengan Cokorda Oka Gambir telah mulai mengajar seni lukis kepada Ida Bagus Belawah, Iketut Regik dari Pelihatan, Gusti Ketut Kobot dari Pengosekan, Sobrat dan Meregek dari Padang Tegal, dan termasuk juga Ida Bagus Made Poleng. Selain belajar melukis dan mengukir dari ayahnya, Ida Bagus Made juga belajar melukis di bawah bimbingan Rudolf Bonet. Bonet pernah menulis bahwa Ida Bagus Made adalah salah satu artis paling berbakat di Bali. Dia berada di usia remaja ketika modernisasi seni Bali dimulai pada akhir tahun 1920, saat berusia 21 tahun ketika ia bergabung dengan Pita Maha Artis Guild, didirikan pada tahun 1936 untuk melestarikan seni Bali dari ancaman pariwisata dan komersialisme. Dia dikenal oleh orang Bali sebagai spesialis ritual untuk ukiran topeng sakral dijiwai dengan kekuatan magis untuk kuil di sekitar ubud. Sebagai pelukis tradisional dari generasi Pita Maha, ia menjadi dikenal di seluruh dunia untuk penguasaan seninya. Ida Bagus Made adalah seorang pelukis produktif yang memiliki ketidakpercayaan yang mendalam dari dealer seni dan kolektor. Dia meneliti pengagumnya dan hanya segelintir kolektor yang lulus tesnya. Mendiang Presiden Indonesia Soekarno adalah salah satu kolektor karyanya sehingga Ida Bagus Made dihormati. Karya-karyanya baik dicari dan dikoleksi oleh banyak museum di dunia. Bagi pelukis yang akrab di Sapa Gus Made ini, lukisan adalah sebagian dari jiwanya. Baginya seorang pelukis hidup dua kali, pertama di dunia fana, kedua dalam lukisannya. Ida Bagus Made adalah seorang pelukis yang sering dianggap sebagai orang gila. Dalam kesehariannya, Ida Bagus Made tidak mengenakan pakaian, dia hanya mengenakan sarung yang dililitkan di pinggang. Ia tak pernah mengenyam pendidikan formal, membuatnya hanya bisa menulis dalam aksara Bali, dan dikenal sangat mencintai lukisannya dan tidak mau menjual karyanya. Karya-karya lukisan Ida Bagus Made sering menjadi buruan banyak orang, terutama orang-orang asing pada saat itu. Namun ia menyatakan tak mampu melihat lukisannya dibeli orang. Ia lebih memilih untuk melukis beberapa lukisan, kemudian dibungkusnya rapi dan disimpan. Beberapa lukisan Ida Bagus Made adalah contoh terbaik dari pelukis ubud pada generasi Pita Maha, dan belum dikalahkan oleh pelukis muda lainnya. Lukisannya telah diakuisisi oleh lembaga bergensi di seluruh dunia, termasuk PBB, New York Museum of Modern Art, Royal Tropical Institute Museum Amsterdam, dan Royal Museum Ethnography, Leiden. Di Indonesia, lukisannya dalam koleksi mantan Presiden Soekarno, Museum Puri Lukisan, Museum Neka, Agung Rai Museum of Art, Museum Budaya di Bentara, dan banyak lainnya. Sebelum Perang Dunia II, lukisannya masuk dalam banyak pameran tur yang diselenggarakan oleh artis Gil Pita Maha, Pameran di Kun Sering, Art Circle, di Batavia, 1936, 37, 39, Bandung, 1936, dan 38, Tegal, 1938, Medan, Palembang, dan Surabaya, 1939. Setelah 1945, ia berhenti berpartisipasi dalam pameran. Tidak sampai tahun 1998, ia memberikan berkat bagi pameran tunggal yang diselenggarakan oleh Darga Galeri, Sanur, dan Ubud. Pameran tanggal 14 Maret sampai tanggal 14 April 1998 menampilkan lukisan dari Museum Neka, The Agung Rai Museum of Art, dan segelintir kolektor pribadi. Ida Bagus Made menghadiri pembukaan pameran tersebut, dan dibuatlah sebuah katalog singkat berjudul Ida Bagus Made, Mata Air Campuhan Masa Silam, disertai pameran karyanya. Pada tahun 2001, sebuah pameran tunggal anumerta diadakan di Herbert Johnson Museum Universitas Cornell, Itacha, New York. Pameran ini dikuratori oleh Prof. Kaja McGowan dari Cornell University. Dikenal sebagai sosok dengan dedikasi tinggi penuh idealisme dan memilih hidup asketis. Ia menganggap lukisan adalah hidupnya yang lain. Oleh karena itu kecintaannya luar biasa terhadap karya-karyanya. Selain menguasai anatomi dengan baik, Ida Bagus Made tahu benar apa yang dia lukiskan. Biasanya berupa gambaran prosesi ritual dari awal sampai akhir, hingga kita memperoleh bayangan utuh tentang eksistensi sebuah kultur. Ia meninggal dunia setelah lama sakit pada tahun 1999 dan meninggalkan lebih dari 100 lukisan dan sketsa yang sekarang disimpan di Museum Puri Lukisan. Spiritualisme merupakan karakter ideologi estetika Pita Maha. Para pelukis Pita Maha memahami spiritualisme sebagai jalan pembebasan tiap individu untuk memahami dan meyakini ketak terhinggaan dari makna ketuhanan tersebut. Karya-karya mereka selain mengobarkan identitas kolektif dengan karakter Bali yang khas, juga mengajukan pencapaian pribadi yang memukau. Tradisi apresiasi dan kritik seni juga menjadi integral dalam menunjang karir profesional generasi pelukis anggota Pita Maha. From traditional dance and gamelan to wood carving and paintings, pretty much every aspect of Balinese culture is pulsating with creativity. And when it came to experiencing Bali's rich and distinct style of visual arts, we decided that there's no better place to go than the inland town of Ubud. Terima kasih telah menonton!